Saya mau ngasih tahu aja bu, ngasih tahu aja, kan ibu tidak menjaga kesucian bulan Ramadan, ibu kan Islam. Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok warga menegur wanita pedagang warung kaki lima buka pada siang hari di bulan Ramadan viral di media sosial. Diketahui, peristiwa itu terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ada pun video viral ini diunggah di sebuah akun Instagram, at momometsos, Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023. Beberapa warga yang menegur pedagang itu pun seolah merasa terganggu ada warung yang buka di siang hari saat umat Islam masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Video ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Pada unggahan tersebut, tem terlihat sekelompok warga yang tengah mendatangi salah satu warung kaki lima yang tengah berjualan di pinggir jalan. Para pria itu menegur wanita tersebut karena berjualan di pagi hari. Mereka mengatakan sang pedagang seharusnya berjualan mulai dari sore hari selama bulan Ramadan agar tak mengganggu orang yang berpuasa. Namun, wanita tersebut membantah perkataan mereka, sebab dirinya merasa tak bisa mempersiapkan dagangan di waktu yang begitu dekat dengan waktu berbuka puasa sehingga ia memilih membuka warung lebih awal. Dalam video itu, wanita tersebut dinilai tak menjaga kesucian bulan Ramadan karena membuka warung di siang bolong. Pria itu juga menyentil perihal dosa yang dapat diperoleh oleh sang pedagang jika ada orang yang tak berpuasa datang ke warungnya untuk makan dan minum. Aksi sekelompok warga yang menegur pedagang tersebut membuat warganet risih karena tak seharusnya melarang orang lain untuk berjualan. Terlebih berdagang adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk mencari nafkah sehari-hari. Kalaupun ada orang yang tak berpuasa membeli dagangan tersebut itu adalah urusan masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!